Al-Fatihah 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 Itu tak membuat imannya tergeser Seinci pun dari Islam Justru berkat keteguhan imannya Abu Talha masuk ke dalam agama Islam Dan meminang dirinya Sejak saat itu tidak ada mahar terbesar Yang dicatat sejarah Yang mana melebihi maharnya Umar Sulaim Karena pada hakikatnya Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga dari Islam Artinya pemasuknya Abu Talha ke dalam agama Islam Dia jadikan itu sebagai mahar dirinya Islam, kenapa oleh karena Islam adalah Penikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna allaha Yutil ma la liman yuhib Wa liman la yuhib Ananya bahwa sesungguhnya Allah memberikan harta bagi siapapun yang Allah cintai dan tidak Allah cintai Akan tetapi Allah tidak memberikan keimanan Kecuali bagi bagi orang yang Allah cintai Oleh karena diantara Di antara tanda kecintaan Allah terhadap hambanya Allah jadikan dia seorang yang beriman Dan mengikuti Dan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dengan seutupnya Nah itu cerita atau kisah mahar terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah Masuk bab selanjutnya adalah bab Nikahkanlah dirinya Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fa'ashiruhun nabil ma'ruf Mananya Dan bergaulah kalian Dengan mereka Dengan istri-istri kalian Dengan cara yang baik Berperilaku baiklah Dengan istrimu Dengan tanpa menyakitinya Dan Jangan mengurangi apa yang Menjadi haknya Karena Suami yang bermuamalat Terhadap istrinya Dengan penuh kasih sayang Merupakan hamba pilihan Allah Dia Yang senantiasa memperlakukan istrinya Dengan penuh cinta dan kasih sayang Penuh dengan kerendahan hati dihadapannya Senantiasa berbuat baik kepadanya Memaafkan atas kekhilapannya Tidak membalas suatu keburukan Dengan keburukan lainnya Berbuat baik Adalah sesuatu yang dituntut Dari seorang suami dan istri Kenapa? Karena seorang suami yang Karena ketika seorang suami Yang takabur Di hadapan istrinya Maksudnya Dia tidak Takabur Tidak sombong Di hadapan istrinya Tetapi Berperilaku Penuh kelembutan Dan kasih sayang Terdapat dalam sebuah hadis Bahwa Rasulullah Mendorong Dan juga Memotivasi umatnya Ketika Datang seorang laki-laki Yang paham akan ilmu agama Dan juga memiliki akhlak yang baik Tendaknya orang tua perempuan Tidak mempersulit dirinya Akan tetapi nikahkanlah Jadi misalkan Jika ada orang tua Kita selaku orang tua Datang kepada Kita Laki-laki Seorang laki-laki Yang bagus agamanya Dan juga Bagus akhlak Serta budi pekertinya Meminta anak kita Maka Jangan dipersulit Kepadanya Nikahkan Nikahkanlah Jadi Ketika mendapati Seorang laki-laki Yang seperti demikian Maka nikahkanlah Jadi tidak mempersulit dirinya Jangan memandang Karena Kefakirannya Atau karena Sedikitnya mahar yang akan Atau yang dapat dibayarkan Laki-laki tersebut Akan tetapi Lihatlah Bagaimana Cara dia Berpegang teguh Dengan ilmu agama Dan kebaikan akhlaknya Inilah yang seharusnya Pertama Dilihat Seseorang Ketika hendak Menikahkan Putrinya Kalau dia mendapati Seorang yang berakhlak Serta Memegang teguh syari'at Islam Kan nikahkanlah Artinya bersegera Untuk Menikahkannya Dengan mempermudah Dan tidak Mempersulit dirinya Dalam sebuah hadis Dijelaskan Bahwa Jadi ketika datang Kepada kalian Seorang Laki-laki Yang kalian Ridhoi Dari segi Agama Dan akhlaknya Mekan nikahkanlah Karena kalau tidak demikian Akan terjadi fitnah Dan Kerusakan Di bumi ini Ada pun Orang yang menolak Laki-laki Baik Apa namanya Yang baik agamanya Dan akhlaknya Demi seseorang Yang bergelimangan Arta Jabatan Dan sombong Di hadapan manusia Dengan demikian Dia Telah menuju Fitnah Dan Kerusakan Di muka bumi Juga Kehancuran Akhlak Fitnah putri Dan Keturunannya Kemudian Judul Baru Aku Sangat Menyayami Rasulullah Itu tidak pernah Melarang Seorang suami Untuk menampakkan Buktik kasih sayangnya Dan Kecintaannya Terhadap istri Bahkan Di antara Wasiat Rasulullah Terhadap Para sahabatnya Bagaimana Dijelaskan Dalam Sebuah Hadis Iza Ahabba Ahadukum Akhahu Falyualimhu Iza Ahabba Ahadukum Akhahu Falyualimhu Jadi Maknanya Ketika salah satu Salah seorang Dari kalian Mencintai Saudaranya Yang sesama Muslim Hendaknya dia Memberitahukannya Fa'ana Aku Lulakum Wahib Bukum Fila Seperti Sesama Saudaranya Dengan mengatakan Wahib Buka Fila Aku Cintaimu Karena Allah Lantas Bagaimana Dengan Seorang Istri Yang Susah Senang Apa namanya Duka Dan senang Selalu menemani Suami Dalam hidup Tentu Hal ini Harus Dipendepankan Kalau Dari masing-masing Kita Jadi Tuntut Untuk Saling Mengungkapkan Kecintaan Kita terhadap Saudara Kita Yang sesama Muslim Bagaimana Dengan Seorang Istri Yang Senantiasa Menemani Kita Dalam Sedih Dan senang Suka Dan duka Suatu Ketika Sayyidah Aisyah Berkata Terhadap Rasulullah Wahai Rasulullah Siapakah Istri Istrimu Kelak Di syurga Rasulullah Menjawab Siapa Yang Menjadi Istrimu Nanti Kelak Di syurga Rasulullah Pun Menjawab Kamu Atau Anda Di antaranya Kemudian Dari Sahabat Ammar Ibn Yasir Berkata Bahwa Aisyah Adalah Kecintaan Rasulullah Di dunia Dan di akhirat Kemudian Banyak Kisah-kisah Hadis-hadis Yang Menceritakan Bahwa Rasulullah Sangat Menimbulkan Sangat Mengungkapkan Dukti kasih Cintanya Kita Kasih Cintanya Beliau Terhadap Istri-istrinya Terhadap Khadijah Sekalipun Yang Kemarin Diceritakan Bahwa Ketika Khadijah Sudah mati Rasulullah Tidak Berhenti Tidak Pernah Berhenti-hentinya Dari Muji Dari Mengagungkan Dan Memintakan Ampun Atas Khadijah Kemudian Hendaknya Juga Seorang Suami Menampakkan Kecintaannya Terhadap Istri Dihadapan Orang-orang Terdekatnya Jadi Suami Hendaknya Menimbulkan Kecintaan Menampakkan Kecintaannya Terhadap Istri Terhadapan Orang-orang Terdekatnya Agar dapat Menambah Pundi-pundi Kecintaan Dan kasih sayang Diceritakan Dari Sayyida Aisyah Bahwa Beliau Berkata Suatu ketika Para istri Rasulullah Istri-istrinya Rasulullah Mengutus Fatimah Putrinya Rasulullah Untuk Memintakan Izin Kepada Rasulullah Untuk Menemannya Ketika Aisyah Sedang sakit Lalu Artinya Rasulullah Sedang sakit Jadi Para istrinya Memintakan Izin Untuk Aisyah Fatimah Pun Masuk Bertemu Berkata Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Para istrimu Mengutus Agar aku Menanyakan Keadilan Atas Putrinya Abu Kuhafa Abu Kuhafa Itu Abu Bakar Aisyah Rasulullah 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 Menjawab Wahai Putriku Bukankah Engkau Mencintai Apa yang Aku Cintai Fatimah Pun Menjawab Iya Wahai Rasulullah Lalu Rasulullah Rasulullah Menjawab Maka Cintailah Ini Juga Bagi Aisyah Di dalam Sahih Bukhari Suatu ketika Amr Ibn As Datang Kepada Rasulullah Lalu Bertanya Siapakah Orang yang Paling Anda Cintai Bertanya Amr Bertanya Kepada Rasulullah Siapakah Orang yang Paling Cintai Rasulullah Menjawab Aisyah Kemudian Amr Bertanya Kembali Ada pun Dari Kalangan Laki-laki Rasulullah Kembali Menjawab Ayahnya Aisyah Dan siapa Abu Bakar Amr Kembali Bertanya Kemudian Siapa Laki Rasulullah Menjawab Omar Kemudian Amr pun Terdiam Tidak Lanjut Bertanya Karena Takut Rasulullah Menjadikan Dirinya Yang Terakhir Jadi Kecintaan Rasulullah Terhadap Aisyah Sangat Nampak Sangat Jelas Di kalangan Rasulullah Bahkan Ketika Mereka Hendak Memberikan Hadiah Terhadap Rasulullah Mereka Memberikan Hadiah Tersebut Di hari Gilirannya Aisyah Karena Aisyah Sangat Dicintai Rasulullah Ia Memiliki Banyak Keutamaan Dibandingkan Dengan Istri Rasulullah Yang Lainnya Diantara Keutamaannya Bahwa Ketika Rasulullah Sakit Di akhir Hayat Beliau Beliau Rasulullah Terdirawat Di rumahnya Aisyah Lalu Ketika Rasulullah Meninggal Juga Dikuburkannya Di rumah Aisyah Tepuk 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 Terhadap Sayyidah Aisyah Terdapat Dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Bahwa Ketika Rasulullah Sakit Menjelang Ajal Rasulullah Bertanya Pada Istrinya Giliran Siapa Esok Hari Tanya Kepada Istrinya Giliran Siapa Esok Hari Para Istrinya Pun Menjawab Giliran Pulana Rasulullah Lanjut Bertanya Lagi Kemudian Besok Lusanya Giliran Siapa Mereka Mereka Pun Menjawab Giliran Fulana Para Istrinya Dari Sini Faham Bahwa Rasulullah Menginginkan Gilirannya Aisyah Hingga Akhirnya Mereka Semua Berkata Kami Relah Memberikan Giliran Kita Semua Untuk Sayyidah Aisyah Aisyah Pun Melewati Malam-malam Harinya Dengan Keadaan Terjaga Menjawab Merawat Rasulullah Ketika Rasulullah Mendekati Ajal Dan Kepala Rasulullah Di Dalam Pelukan Aisyah Beliau Menceritakan Momentum Yang Istimewa Ini Diceritakan Dikisahkan Disampaikan Di Dalam Ucapannya Di Antara Kenikmatan Kata Sayyidah Aisyah Yang Allah Berikan Kepadaku Bahwa Rasulullah Meninggal Di Rumah Di Hari Giliranku Di Atas Pelukanku Allah Menyatukan Air Ludah Rasulullah Dengan Air Ludahku Karena Suatu Ketika Abdurrahman Masuk Dengan Membawa Siwak Ada Abdurrahman Masuk Membawa Siwak Dan Posisiku Ketika Itu Sebagai Tempat Bersandar Rasulullah Lalu Rasulullah Pun Melihat Siwak Yang Dibawa Abdurrahman Tersebut Sehingga Aku Paham Bahwa Rasulullah Menyukai Siwak Kata Sayyidah Aisyah Sehingga Aku Memberikan Isyarat Terhadap Kepada Abdurrahman Agar Memberikan Siwak Tersebut Ketika Aku Mengambil Siwak Itu Dan Memberikannya Kepada Rasulullah Beliau Merasa Kesakitan Karena Keras Karena Keras Siwak Tersebut Hingga Aku Berkata Biar Aku Yang Menjadikannya Lembut Siwak Itu Wahai Rasulullah Rasulullah Pun Memberikan Isyarat Iya Kemudian Aku Menyiwaki Rasulullah Dengan Siwak Yang Sudah Aku Lembutkan Tersebut Tadinya Siwak Tersebut Keras Dipakai Terlebih Dahulu Oleh Sayyidah Aisyah Kemudian Dipakai Rasulullah Siwak Kemudian Rasulullah Pun Meninggal Dan Dimakamkan Di rumah Sayyidah Aisyah Ketika Rasulullah Meninggal Umur Aisyah Ketika Itu Masih Sekitar 18 Tahun Akan Tetapi Meskipun Demikian Beliau Merupakan Perempuan Yang Paling Alim Yang Paling Alim Dan Ahli Fikir Fikir Semoga Allah Meridai Umbul Muminina Sayyidah Aisyah Dan Mengumpulkan Kita Bersamanya Dalam Sudik Rasulullah Memerintahkan Kita Untuk Saling Mencintai Sama Saudara Muslim Karena Allah Dengan Mencintai Apa Yang Dicintai Bagi Dirinya Tidak Mengkelabuinya Baik Dengan Perkataan Atau Dengan Perbuatan Ketika Melihat Dari Saudaranya Itu Kebaikan Maka Dia Merasa Senang Tetapi Ketika Dirinya Melihat Suatu Keburukan Berusaha Untuk Merubah Dan Membebaskan Saudaranya Tersebut Dari Keburukan Itu Menasihatinya Sehingga Dia Dapat Memperbaiki Sesuatu Yang buruk Dengan Tulus Dan Kecintaan Misalkan Misalnya Kalau Seandainya Dia melihat Saudaranya Semuslim Meninggalkan Solat Dia Menasihati Memperingati Dari Bahaya Mereka Yang meninggalkan Solat Kalau Seandainya Saudara Semuslim Yang tidak Paham Akan Ilmu Agama Dia Ajarkan Atau Diarahkan Kalau Seandainya Tidak Bisa Mengajarkan Diarahkan Kepada Mereka Yang dapat Mengajar Ilmu Agama Dengan Benar Ini Dari Saring Mencintai Kalman Ada pun Berteman Dengan Orang Yang buruk Perangainya Tidak Sari Dengan Rasa Curang Dan Tipu Daya Maka Itu Akan Berakibat Buruk Di Dunia Dan Di Akhirat Karena Bisa Saja Pertemanannya Berubah Dengan Permusuhan Seiring Berlalunya Hari Maka Hendaknya Bagi Sepasang Suami Istri Untuk Menjalankan Nasihat Ini Agar Sama-sama Meraih Derajat Yang Tinggi Menurut Allah Cukup Sebagai Balasan Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Kelak Di Hari Kiamat Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Berada Di Bawah Nauman Arj Dimana Sebagian Orang Merasakan Panas Matahari Mereka Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Terkumpul Di Dalam Ketakwaan Di Dalam Ketaatan Bukan Dalam Keburukan Dan Kemaksiatan Hanya Sekedar Untuk Meraih Materi Dunia Semaka Ini Bukan Dikumpulkan Karena Sebab Materi Dunia Tidak Saling Menipu Tidak Saling Mengkelabui Tetapi Saling Mencintai Karena Mengharapkan Dari Allah Sungguh Sungguh Semoga Kita Dijadikan Sebagai Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Dalam Sebuah Hadis Kudsi Rasulullah Bersabda Allah Ta'ala Berfirman Al-Mutahabuna Bijalali Lahum Manabir Minnurin Yawm Al-Qiyama Ananya Bahwa Orang Yang Mencintai Karena Keangungan Allah Kelak Di akhirat Memiliki Mimbar Yang Terbuat Dari Cahaya Hal Ini Terjadi Sebelum Mereka Masuk Kedalam Surga Allah Dudukan Mereka Di bawah Naungan Harus Di atas Mimbar Yang Terbuat Dari Cahaya Membuat Orang-orang Bahkan Para Nabi Dan Syuhada Terkagum Dan Merasa Senang Meskipun Kita Tau Bahwa Para Nabi Memiliki Derajat Yang Lebih Tiga Dari Mereka Makanya Kecintaan Yang Hakiki Karena Allah Ada Di Dalam Ikatan Pertemanan Ada Di Dalam Ikatan Pertemanannya Tidak Ada Di Dalam Ikatan Pertemanannya Yang Bersih Dari Tipu Daya Tidak Saling Mengkelabui Dalam Artian Ketika Melihat Saudaranya Semuslim Mengerjakan Keburukan Ia Tidak Menghiasi Keburukan Tersebut Agar Saudaranya Tetap Di Dalam Keburukan Itu Tidak Berdiam Diri Selama Dia Bisa Menyelamatkan Saudaranya Tersebut Dari Keburukan Tersebut Akan Tetapi Ketika Melihat Saudaranya Mengerjakan Kebaikan Ia Menyemangani Ia Pemotivasi Ia Pun Mendorong Untuk Tetap Kontinuitas Menjalankan Kebaikan Inilah Mana Saling Mencintai Karena Allah Dalam Sebuah Hadis Hadis Kudusi Juga Bahwa Rasulullah Berisada Allah Ta'ala Berfirman Hakkot Mahabbati Dil Mutahab Bina Fih Ananya Bahwa Kecintaan Allah Itu Bagi Mereka Yang Saling Mencintai Karenanya Barakallahu Fikum Wahabakum Allah Ada yang Ditanyakan Tidak Ada Mungkin Kita Tutup Sampai Disini Tutup Dengan Doa Ya Zal Jal Wa Dikram Allahumma Salli Ala Allahumma Inna Na'udu Fikam Al-Qalb Allah Ya Kishor Amin Nafs Inna Tashba' Amin Dua' Inna Mishtajab Rabbana Habana Min Asyid Wata Ayyun Faja'ana Lill Hasana Afil Akhirati Hasana Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Barakallahu Assalamuala Mahalil Allahumma Assalamuala Muhammad Wa'ala Alihi Wassalam Assalamuala Rabbik Firli Wali Walid Ayya Walid Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah